Intro Berita utama minggu ini Sekarang Bang Taesim lebih ramah penduduk baru dan orang asing dengan menyediakan layanan multibahasa Departemen Imigrasi mengundang siswa asing untuk bekerjasama dalam pencegahan epidemi Meneluh Retno mengatakan bahwa sebanyak 20-30 juta dosis vaksin COVID-19 tersedia pada 2020 Pemerintah ajukan tujuh perubahan UU Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Bang Taesim mendengar kebutuhan masyarakat dan meluncurkan ATM versi baru dengan memperbaharui 5 layanan Klien Bang Taesim sekarang dapat menggunakan mesin ATM Taesim dengan menikmati pemeriksaan saldo dengan sekali klik Pembacaan kebijakan privasi kilat, layanan multibahasa, dan pengaturan cerdas otomatis Bang Taesim mengoptimalkan sekitar 3.800 mesin ATM di seluruh Taiwan Dengan menciptakan pengalaman layanan pribadi yang eksklusif untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan Perlu disebutkan bahwa untuk melayani penduduk baru, pekerja migran asing, dan turis ATM Taesim juga akan meluncurkan layanan multibahasa diantaranya adalah bahasa Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, dan Indonesia Setiap musim ajaran baru, banyak siswa-siswi asing akan datang ke Departemen Imigrasi untuk mengajukan izin tinggal Hal ini akan membuat Departemen Imigrasi sangat ramai dengan kerumunan Maka dari itu, Departemen Imigrasi secara khusus datang ke National Taiwan Sport University Dan mengadakan seminar konseling penerimaan mahasiswa asing 2020 Untuk membantu mahasiswa asing yang baru tiba di Taiwan mengoperasikan sistem aplikasi online untuk pelajar Pengaplikasian izin tinggal secara online dapat menggantikan aplikasi langsung Siswa-siswi dapat mengajukan aplikasi di sekolah melalui internet Untuk menghemat waktu pemrosesan dan juga mengurangi resiko terinfeksi virus di kerumunan Terima kasih telah menyaksikan berita NIA Minggu ini Sampai jumpa lagi minggu depan